Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bara sesuai SMK Negeri 7 Surakarta Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi ujian SMK Negeri 7 Surakarta Ini adalah aplikasinya yang akan kita gunakan Aplikasi ini hanya berjalan di Android, jadi tidak bisa digunakan di iPhone Kemudian setelah menginstall, kemudian buka aplikasi tampilannya adalah seperti ini Ada logo SMK Negeri 7 Surakarta Kemudian masukkan nama Nama harus ditulis dengan nama lengkap Harus ditulis dengan nama lengkap dengan menggunakan huruf besar Contohnya namanya seperti ini Kemudian nomor ujian Nomor ujian, ini ada tulisan kelas, nomor ujian, password dan sebagainya Tapi yang kalian tulis hanya cukup nomor ujian saja yaitu 3 digit terakhir 3 digit terakhir saja Sebagai contoh adalah 089 Misalkan seperti ini Kemudian setelah memasukkan nama dan nomor ujian terakhir Kemudian klik masuk Ada kata-kata mutiara disini Selanjutnya adalah kode token soal Kode token soal ini akan diberikan setiap hari sebelum pelaksanaan ujian Atau disampaikan oleh wali kelas masing-masing Kode soal ujian pada hari tersebut Nah untuk simulasi ini Kode ujiannya saya gunakan kode soal simulasi Kode soal simulasi ya Kemudian klik submit Pastikan bahwa koneksi internet kalian stabil Karena ini sifatnya online sangat bergantung Dengan koneksi internet Jadi ketika loadingnya lama Atau soalnya tidak keluar-luar Itu disebabkan oleh koneksi internetnya kalian masing-masing Kemudian Disini ada penjelasan Aplikasi akan exit sendiri Jika Anda membuka aplikasi yang lain Seperti browsing internet Chatting Setting android Telepon Dan lain-lain Pastikan hp Hp Anda Jangan sampai slip Pastikan hp terisi baterai penuh Berhati-hatilah menekan tombol yang ada di bagian bawah atau kanan Jangan tertekan tombol home Atau recent app Karena nanti aplikasi akan exit sendiri Dan Jika itu terjadi Selama dua kali berturut-turut Maka kalian harus mengulang ujian dari awal Selanjutnya Disini ada informasi terkait maplau apa Yang ujian pada hari itu Durasinya berapa menit Jumlah soalnya berapa Ini adalah jumlah soal 40 pilihan ganda Dan 0 urian Lalu kita klik mulai Kita akan klik mulai Ini adalah waktu timer mundur untuk membuka soal Disini ada informasi lagi Tombol lembar jawab adalah yang berwarna pink Jadi ketika ingin menampilkan lembar jawab Atau menyembunyikan lembar jawab Adalah di tekan tombol warna pink Tombol abu-abu refresh Itu berguna untuk menyebarkan soal Jika soal tidak muncul sempurna Artinya seharusnya 8 halaman Ini hanya muncul 7 halaman Atau seharusnya 35 soal Tadi baru kelihatan 25 soal Maka kita klik tombol refresh yang berwarna abu-abu Tombol yang berwarna hijau Itu berguna untuk mengakhiri ujian Jadi jangan sampai di klik tombol warna hijau Kalo kecuali semua soal sudah dikerjakan Kalo sudah mengerti Klik oke mengerti Inilah bentuk soal Ini tombol pink Yang digunakan untuk membuka lembar jawab Seperti ini Nah ini adalah lembar jawab Kemudian sering ditanyakan Di bawah ini lembar jawabnya kok hanya sampai 25 Ini bukan sampai 25 Tapi lembar alaman Nomor lembar jawab 26 dan seterusnya adalah Di sebelah kanan Kita geser Nah Kita geser Kita naikkan Nah kita geser Kita naikkan Ini adalah Lembar jawab di nomor 26 dan seterusnya Oke Kemudian Ini adalah soal Yang akan kita kerjakan Seperti ini soalnya tampilannya Jika memang tampilannya sudah bisa dibaca Lembar jawab sambil ditambahkan Sudah boleh 12 halaman Tambahnya sudah keluar semua Tambah semua soalnya Kemudian ada ini Ada simbol hitam Di kanan ini Tidak perlu dibunakan Ini adalah Untuk refresh soal Jadi kalo sudah keliatan Gak perlu diklik ini ya Untuk membesarkan soal ini Bila gambarnya Soalnya terlalu kecil Itu cukup diklik Lembar jawab Kita sembunyikan lagi Kalo lembar jawab disembunyikan Maka soal akan tampil Dengan sangat besar Seperti ini Atau bisa juga double klik Tapi besarnya sangat besar sekali Ya terlalu besar Seperti ini Oke Baik Sekarang Silahkan jawab Pertanyaan Melalui lembar jawab Yang disediakan Kita akan mulai mengerjakan Saya simulasikan bagaimana mengerjakan Saya kerjakan asal saja Karena ini hanya Tutorial ya Cara mengerjakan Cukup dipilih jawaban Kalo mau mengganti jawaban Tinggal diganti Misalkan nomor 8 Sudah saya jawab B Tapi saya ingin mengganti D Tinggal diganti D Nanti otomatis berpindah sendiri Ya Seperti ini Kurang lebih Proses pengisian Lembar jawab Oke Kita lanjut dalam menu nomor 26 Jika kita belum selesai Kemudian sudah terlanjur Mengklik nomor Tombol berwarna hijau Maka akan ada peringatan seperti ini Anda yakin Sudah selesai Mengganti soal Karena nomor 26 Sama 40 Yang masih belum terjawab Kalo belum Belum yakin Kita kerjakan lagi Maka ada peringatan Setiap ada notifikasi Atau tulisan Pastikan kalian membaca Ketika semua soal sudah dikerjakan Di sini juga tertera Waktu pengerjaan Kalian masih berapa menit Kita lihat di sini Ketika sudah selesai semua Saya sudah mantap Saya klik selesai ujian Apakah Anda yakin sudah selesai Yakin Kita klik yakin Nah Saat Ini contohnya adalah Hasilnya Pastikan ketika sudah terkirim Itu ada tulisan seperti ini Warna hijau Hasil ujian sudah dikirim Ketika ini belum muncul Berarti kalian belum berhasil ujian Kemudian ketika proses mengirim Kok lama Cuma pengiriman Terus Tidak berhenti-berhenti Solusinya adalah Jangan dikeluarkan Tetapi Klik dan tahan lama Tulisan pengiriman Kemudian nanti Tunggu sampai Muncul tulisan Kirim ulang Lalu kirim ulang Nanti jawaban akan terkirim Setelah sudah selesai Kita klik oke Maka kita akan keluar dari Aplikasi Pastikan dalam menggunakan Aplikasi ini Semua notifikasi yang muncul Itu tolong dimatikan Kenapa? Karena jika ada Pop up Entah telepon Entah telepon WA Atau pop up apapun Atau iklan dan sebagainya Itu akan membuat kalian Dianggap mencontek Maka Aplikasi nanti bisa keluar sendiri Kalian harus mengulang ujian Dari awal Dan Nah ini kira-kira Tutorial penggunaan aplikasi Ujian ku SMK Negeri Tujuh Surakarta Jika masih ada yang bingung Silahkan boleh ditanyakan Selamat belajar Selamat menikmati